Intro Kalian tau gak kalau batik itu merupakan budaya Indonesia yang telah diakui di dalam negeri dan juga dunia internasional lho? Buktinya, organisasi UNESCO menetapkan batik sebagai budaya Indonesia. Nah, walaupun batik sudah wajib dipakai pada hari Jumat di beberapa sekolah, masih banyak anak-anak yang belum mencintai batik. Hmm, padahal kan batik bagus banget sup kids. Dalam rangka merayakan Hari Batik Nasional, Pinisi Edutainment Park dan Museum Tekstil Indonesia menyelenggarakan acara Aku Cinta Batik Indonesia. Acara talk show ini dihadiri oleh Kak Ari Kartika, Direktur Pinisi Edutainment Park, Kak Idra Riawan selaku Kepala Museum Tekstil Jakarta, dan juga Kak Seto yang merupakan seorang psikolog anak. Talk show yang diadakan sangat inspiratif lho. Om Indra bercerita soal macam-macam motif, corak, dan juga warna batik yang ada di Indonesia. Juga ciri khas batik di setiap daerah. Kak Seto menyanyikan lagu agar soft kids bisa mencintai batik dan terus memakainya dengan semangat. Kira-kira isinya begini. Bila ku pakai baju ku yang batik, kata bu guru ku tambah menarik. Bila kau teman pakai baju batik, tampak lebih cantik. Ayo adik kakak, ibu dan ayah, kita pakai batik bersama-sama. Ayo adik kakak, ibu dan ayah, kita bergaya bersama. Wow, bisa dipakai ibu. Di Pinisi sudah ada kelas batik untuk anak-anak lho soft kids. Kak Ari mengatakan, walaupun ada kesulitan dalam belajar membatik, anak-anak tetap belajar dengan baik dan mereka jadi lebih mencintai batik. Selain talk show, ada juga penampilan dari SDN Cikini 02 Pagi, yaitu tarian betawi yang bernama Kembang Cikini. Anak-anak yang menarikan tarian ini memakai kostum batik lho soft kids. Di talk show ini juga diputar video pendek yang menjelaskan lebih lanjut tentang batik dan juga cara pembuatan motif-motifnya. Nah, ngomong-ngomong ya, kenapa sih kita harus mencintai batik? Karena dalam batik itu memang ada hal-hal yang menurut kita hemat adalah bahwa ada satu falsafah kehidupannya yaitu ketekunan. Karena membuat batik harus tekun, harus teliti, dan kesabaran. Dan hal-hal inilah yang baik untuk diterapkan kepada anak usia dini. Batik di sini sih, itu karena teknisnya memang masih berbahaya untuk anak-anak. Kak Seto mengatakan kalau anak-anak akan makin cinta sama batik jika batik disesuaikan modelnya dengan model anak-anak zaman sekarang. Soft kids pasti sering lihat baju batik yang modis-modis. Yuk, mulai sering dipakai. Kak Ari juga memberikan tips untuk memakai batik yang berbentuk aksesoris. Misalnya seperti bandung. Soft kids, ayo cintai batik. Karena batik merupakan warisan budaya Indonesia. Bisa memulai batik. Nah, jadi ada anak-anak itu suka, aduh susah ya. Terus... Sampai jumpa di video selanjutnya.